Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Dan Turki Reset Tayyip Erdogan dalam percakapannya lewat sambungan telepon dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto Menyebut kerjasama ri Turki semakin intens, terutama di bidang militer dan pertahanan Erdogan pun meminta kepada Prabowo beberapa kerjasama yang dijajaki Terutama selama dia menjabat sebagai menteri pertahanan ri untuk kembali dilanjutkan hingga tuntas, bahkan diperkuat ke depannya Hubungan bilateral kita memiliki agenda yang intens di beberapa area Seperti militer, pertahanan, kerjasama industri yang juga berkembang ke perdagangan dan keuangan Kata Erdogan lewat sambungan telepon yang diterima Prabowo di ruang kerjanya Jakarta, Senin, 8 per 4 Sebagaimana diunggah pada akun Instagram resmi Prabowo at Prabowo, Selasa Saudaraku yang terhormat, momentum yang belum dapat kita hasilkan di kerjasama kita pada masa tugas Anda sebagai menteri pertahanan, akan terus diperkuat Begitu juga dengan rasa saling percaya dua negara dan semuanya untuk kepentingan rakyat kita masing-masing, sambung Erdogan Prabowo sepakat dengan Erdogan, dia meyakini kerjasama Indonesia dan Turki perlu diperluas ke depannya Terlebih juga karena hubungan dua negara sangat baik Persahabatan dan kerjasama antara Turki dan Indonesia harus dibina dan diperluas Saya bertekad untuk melakukannya, kata Prabowo ke Erdogan Dia juga menyatakan kekagumannya atas berbagai pencapaian Turki yang pada tahun 2023 memperingati usianya ke 100 tahun Kami mengagumi pencapaian rakyat Turki dan kami ingin bekerjasama untuk kebaikan rakyat kita masing-masing, kata Prabowo ke Erdogan Di sektor industri pertahanan, Indonesia dan Turki menjalin beberapa kerjasama Antara lain antara PT Pindad dengan FNSS Turki memproduksi bersama tank Kaplan Harimau yang 10 unit pertamanya telah diterima oleh Indonesia Turki dan Indonesia juga menjajaki peluang kerjasama untuk memproduksi bersama-sama pesawat Mirawak Yaitu antara PT Dirgantara Indonesia dan Turkish Aerospace Industry Kemudian ada juga kemungkinan Ri membeli rudal ATM ACA buatan roket San Turki untuk dipasang di kapal-kapal perang TNI AL Yang saat ini masuk tahap modernisasi refurbisment di galangan PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur Dalam percakapan dengan Prabowo, Presiden Turki Erdogan juga mengajak calon presiden terpilih Ri itu Untuk bersama-sama memikirkan cara menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza Erdogan menyebut menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina Saat ini merupakan prioritas mayoritas negara di dunia Khususnya negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam Turki dan Indonesia merupakan bagian dari negara yang mayoritas penduduknya Muslim Saya yakin ini akan menghasilkan nilai tambah yang penting bagi kita apabila dapat menyelesaikan isu tersebut Kata Erdogan ke Prabowo Kata Erdogan ke Prabowo Kata Erdogan ke Prabowo